Umir Sado masih menyaksikan Magnews Magelang News Magazine. Kali ini ada ratusan emak-emak dan juga anak-anak dari warga kampung terpencil dan terisolir di Kabupaten Brebes melakukan sujud syukur karena jalan baru sudah tembus di kampungnya. Berikut kita simak keliputan selekapnya. Ratusan emak-emak dan anak-anak warga kampung terpencil dan terisolir di Kabupaten Brebes melakukan sujud syukur sebagai bentuk rasa terima kasih kepada sang pencipta yang telah memberikan nikmat berupa jalan baru yang mencapai dusunnya yang selama ini terisolir pada Selasa 22 September 2020. Inilah jalan baru yang dibangun oleh kemanunggalangan TNI dan rakyat di Desa Kalinusuh Kejamatan Bumiayu Brebes yang dulunya tidak bisa dilewati kendaraan apapun kecuali ternak sapi milik para peternak dan petani di desa ini. Namun setelah adanya program TMMD reguler ke-109 tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kodim 0713 Brebes dibangunlah jalan yang bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sebelumnya rencana pembangunan jalan ini hanya sepanjang 1.700 meter dengan lebar 4 meter saja. Namun hal ini bisa tembus kepeduguhan Kedung Kandri dengan panjang hingga 2.200 meter dan lebar menjadi 6 meter yang berupa pengerasan jalan. Hal ini membuat warga dusun Kedung Kandri bahagia dan terharu. Mereka spontan mendekati operator alat berat ekskavator dari anggota Kodim Brebes Sermatarsono untuk mengucapkan terima kasih secara bersama-sama. Setelah itu mereka melakukan suju syukur sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan yang kuasa atas terwujudnya mimpi mereka yang sudah lama terpendam. Tarbia salah satu warga peduguhan Kedung Kandri mengutarakan rasa bahagianya karena kampungnya sudah terhubung dengan jalan yang telah dibangun. Tarbia mengucapkan terima kasih kepada TNI dan pemerintah daerah Kabupaten Brebes yang telah mewujudkan impiannya yang sudah terpendam selama puluhan tahun. Sementara Kepala Desa Kalinusu Wasid dengan rasa harum mengatakan sebagai Kepala Desa sangat bahagia dan terharu dengan terhubungnya salah satu peduguhan yang berada di wilayah kerjanya. Dengan depikian warga Kedung Kandri yang akan mengurus administrasi di kantornya tidak akan memutar lagi dan sekarang jaraknya semakin dekat. Ini kan sudah lama Doko Kandri, kampung ibu itu kan terisolir. Ini hari ini sudah terbuka ya, sudah ada jalan. Ini gimana Bu, perasaan itu? Perasaan saya sangat bahagia karena adanya ini pembangunan jalan. Bersyukur pemerintah sudah ngasih jalan ke sini. Alhamdulillah, terima. Siapa sih yang ngerjain untuk buka jalan ini? Itu Bapak TNI, terus Bapak Kepala Desa lah semuanya. Apa ya Bapak TNI, terus Pemerintah Kabupaten, terima kasih atas diberinya jalan baru ini dari Kedung Kandri ke Kalinusu. Ini dengan adanya jalan ini nanti gimana Bu, apa memudahkan untuk apa aja ini? Ya untuk kita ke Balai Desa enak dari sini, ke sana bumi ayu ya enak, belanja. Sebelumnya biasanya kemana? Kalau sehari-hari, biasanya ke desa Duku Gempel, Bantarkawung. Berarti? Lewat sana, nyebrang sungai ya. Kalau sungai-sungainya banjir gimana? Ya kalau banjir, kalau gede, pakai perahu, kalau kalinya terlalu besar, nggak bisa ke pasar, nggak bisa sekolah, gitu. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana lah, di rumah aja. Ini momen yang penting ya bagi warga desa Kalinusu, ini gimana menurut Pak Ades ini gimana? Terima kasih. Kami melihat sendiri tadi ya antusias warga masyarakat Duku Gempel, ini sangat antusias sekali dan sangat-sangat berterima kasih sekali dan sangat-sangat berbahagia sekali. Kami pribadi, selaku kepala desa, ini sungguh sangat terharu dengan adanya pembangunan jalan ini. Terima kasih TMMD, TNI, dan terima kasih Pemerintah Daerah Kabupaten Rebas. Pak, dengan ini kan pengerasaan, nanti apakah ada program dari desa untuk istilahnya membangun kelanjutan ini? Kami upayakan untuk kelanjutannya, nanti ada anggaran dana desa, insya Allah akan kami cover ke jalan-jalan yang baru ini, Pak. Pemerintah desa Kalinusu berjanji setelah selesainya TMMD reguler ini akan meningkatkan kualitas jalan dengan menggunakan dana desa, mengingat tanah yang digunakan jalan baru ini adalah tanah labil dan memiliki tingkat sliding yang cukup besar. Tim Liputan melaporkan.